Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semua Berjumpa lagi dengan ibu sejir hamawati Baiklah, pada hari ini Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa Oh iya, apakah kalian sudah selat subuh hari ini? Jangan lupa untuk mandi pagi ya Dan bersihkan tempat tidurmu sendiri Oke, kita masuk pelajaran hari ini Tema 2, subtema 4, pembelajaran 6 Hari ini kita akan belajar tentang Menjelaskan pembagian tugas di sekolah Dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan pecahan Ayo simak pelajarannya Kita masuk ke pelajaran pertama, peran dan tugas Apa sih perbedaan peran dan tugas? Peran adalah keikut sertaan dalam suatu kegiatan Sedangkan tugas adalah hal yang harus dilakukan Yang menjadi tanggung jawab seseorang Nah, contohnya ini Ini apa ya? Nah, ini adalah perannya pelajar Tugasnya adalah Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh Kalau ini, apa perannya? Coba tebak Ya, ini perannya adalah guru Dan tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik Ini siapa tahu apa perannya? Benar Dia adalah petugas kebersihan sekolah Dan tugasnya Menjaga kebersihan sekolah Nah, kalau ini Ibu yang pakai baju hijau ini Apa perannya? Ya, dia adalah petugas kantin Tugasnya adalah menjaga dan berdagang di kantin sekolah Lalu ini, apa tugasnya? Nah, ini adalah Perannya sebagai petugas keamanan lingkungan Dengan tugas menjaga keamanan lingkungan Ini Perannya sebagai kepala sekolah Tugasnya memimpin dan mengelola sekolah Nah, kita masuk ke pelajaran kedua Pecahan Kita masuk contoh soal ya Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengelola tanah perkebunannya Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar Lalu membagi tugas seperti berikut Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah Petani B bertugas menanam sayur pada 3 bagian tanah Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah Nah, seperti ini ya Ini 7 bagian tanah yang ditanami petani A 3 yang berwarna biru yang ditanam petani B 2 yang berwarna kuning yang ditanam petani C Dan 4 berwarna putih yang ditanam oleh petani D Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian Ditulis dalam pecahan 7 per 16 Tanah yang ditanami sayur bayam Terdiri dari 3 bagian Ditulis dalam pecahan 3 per 16 Tanah yang ditanami cabai Terdiri dari 2 bagian Ditulis dalam pecahan 2 per 16 Tanah yang ditanami bunga Terdiri dari 4 bagian Ditulis dalam pecahan 4 per 16 Nah, apakah kamu sudah mengerti? Coba ya Kerjakan tugasmu untuk menambah pemahaman Baiklah, hari ini kita sudah belajar tentang Pembagian peran dan tugas di sekolah Dilakukan agar kegiatan sekolah menjadi lancar Dan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut Sekian pelajaran kita pada hari ini Ulangi lagi Dengan orang tuamu di rumah ya Kita tutup pelajaran Dengan doa Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!